Oke, halo bosku semuanya, ketemu lagi bareng gue Nah, di video kali ini kita bakalan coba mencari ataupun memberitahukan kepada kalian semuanya Yaitu tips dan spot untuk kita GB Combat bosku ya Sebenernya sih lokasi GB Combat ini udah banyak banget di map ini cuy Tapi disini gue bakalan coba mencari yang pasti-pasti aja ya cuy ya Nah disini sekaligus juga gue bakalan memberikan buff-buff makanannya Dan mungkin itu kalau kalian butuhkan bosku ya Oke, disini buat kalian yang baru datang jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya ya bosku ya Supaya dapat info lebih lanjut dari channel gue cuy Oke, disini kayaknya kita langsung aja coba ambil makanan buff Disini seperti biasa cuy, gue memakai senjata G36C aja senjatanya ya Karena untuk membuat ataupun membeli ARC, gue disini lagi seret GB ya cuy ya Disini gue lagi seret GB, ini senjata gue udah lama banget gak pernah gue pake karena irrit durability cuy oke Nah disini kalau misalkan untuk makanan, kita bakalan coba cek ini dia cuy Makanan-makanan GB Combat ya cuy ya Kalau kalian mau ambil sekali tiga gak apa-apa cuy Kalau ini kan dari event gratisan ada gitu kan Kalau ini resepnya 2 telur, 2 tepung Kalau ini ikannya waktu event topan itu loh, angin topan itu Nah ini cuy, untuk makanan-makanan untuk mempertingkatkan XP Combat kita cuy Maupun yang lain-lainnya ya, kayak gini Combat Damage Kayak gini Combat Mastery Gain gitu kan, Combat Mastery Gain Banyak sih cuy, banyak-banyak-banyak Gue banyak nih cuy, kalau kalian mau apa tinggal kalian cek-cek aja Ntar ya gue udah bikin resep makanan ya cuy Banyak cuy, silahkan kalian cek aja Nah disini kita bakalan coba ambil yang ini aja Karena ibarannya lebih mendekati ya cuy ya Dan juga kalau kalian punya pendant yang lebih bagus itu jadi lebih baik cuy Disini gue pake yang gratisan aja lah ya Oke disini kayak kita bakalan coba pake perlengkapan kayak gini Dan kayaknya gak makan buff aja lah Makan buff nanti aja cuy Ini dia ya Ini dia cuy, warna hijau sih karena aku jarang bikin yang itu Sering bikin yang ini, egg waffle aja sih Oke cuy, disini kita langsung aja coba ke lokasi yang pertama Let's go Oke disini untuk lokasi pertama sih hampir sama dengan konten yang sebelumnya tentang New Dollar itu Disini lokasinya di Zombie Unlimited bosku ya Disini kita kebetulan ada orangnya AFK jadi zombinya Gak respon cuy, kalau gak gua kill ya Dia responnya bakalan gak ada cuy Jadi disini cara amanah sih dari sini Nembak-nembakin jangan lupa makan buff ya Kalau kalian mau ngebuff cuy Disini gue bakalan coba habis-habisin semua Wuh gila satis spying cuy Tapi aku susah ini dapatnya karena aku disini ya Sebenernya gak disini, disini dari sini Nah dari sini bisa nih Tinggal tembak-tembakin aja ini mereka Soalnya unlimited kan Tuh, sekalian bisa juga GB Combat pak Tuh, gila GB Combat enak ini Anjir Wuuu Gila Bakal respon terus soalnya Nah, kira-kira kayak gini cuy Dia GB Combat lokasi pertama nih gampang ya Kalau kalian yang minor di bawah akulah sedikit gitu loh Nah itu kalian bisa lihat tuh XP gitu Ini belum pake buff loh ya Tuh Tuh Wuuu Gila pak Spot pertama memang enak cu Ini spot spot pertama ya Wuuu Unlimited bos Disini kan kita gak bakalan mengambil apa ya Mengambil apa namanya Mengambil new dollarnya Ataupun apa Infected dot Disini gue cuma memberitahukan lokasi untuk GB Combat kalian bosku ya Disini kelihatan cari aman begitu Kalau misalkan melee kayak mana ya Belum pernah nih Make melee Kayaknya sih terlalu Apa sih Tuh Ya kayak gini kalau GB Combat ya Wuhu Enak juga anjir Kalau kalian pake apa loh Make saw blade Kalau kalian punya saw blade kan Aku gak punya saw blade Ini masih alpha pak Kayak gini aja Tuh Wah kalau kalian jatuh abis udah Kalau kalian jatuh abis udah cu Nah itu ya Itu dia cara yang pertama cuy Disini sih kayaknya gak mau misalkan Nah gitu cuy Nah gitu Nah gitu Jangan muda ya Jangan jarak sih Jangan jarak Tuh Enak cu GB Combatnya anjir Asli Tinggal makan buff yang energi dia Tuh Sumpah Nah ini lokasi pertama cuy Masih lokasi yang pertama cuy Oke Gila Ya udah habis cuy Oke lah Kira-kira lokasi pertama Kayak begitu cuy Sekarang kita lanjut Lokasinya yang kedua Let's go Later Hmm Tunggu dulu ya cuy Disini gue baru saja Kedatangan suatu produk lagi Yaitu Plexstone Gaming Earphone LED Lightning Gaming Moskoya Yaitunya adalah Wireless cuy Yang versi BT 5.0 Bosku ya Disini langsung aja Kita coba buka Dan katanya ini adalah Minim delay Bosku Dan kan rata-ratakan Kalau misalkan Earphone Gaming itu Kebanyakan delay Katanya disini itu adalah Minim delay Seperti apa Langsung saja Kita coba buka cuy Let's go Oke disini Kayaknya kita langsung aja Coba buka yuk Disini gue mau coba buka Dan langsung kita kasih tau Apa aja yang ada Dari gear-gear nya ini ya Ini gue coba copot dulu Sebentar Nah ini dia Rada susah cuy Dan juga nih Kayaknya udah ada bawaan ya Seperti yang gue bilang tadi Ini embedded Go clear Ini gunanya untuk menutup linga kita Supaya sepenuhnya Waktu kita main game gitu ya Dan juga nih Kalau kalian tau Ini versi dari bluetoothnya Kalau misalkan wireless di api kalian itu Ini dia Versi bluetoothnya itu Versi 5.0 ya Jadi kalau misalkan bluetooth di handphone kalian itu Ada di atas dari versi ini Itu otomatis katanya Delay nya minim cuy Tapi kalau di bawah itu ya Pasti ada delay nya lah Gitu ya Yang namanya kan wireless itu Biasanya ada delay nya Tapi katanya ini Kualitasnya cukup Bagus ya Wah ringan cuy Ringan asli ya Asli asli Ringan ringan Nih ringan nih handphone nya nih Oh simple ya Simple tinggal dipakai ringan nih cuy Oke disini Kita bakalan coba cek Kalau gak salah ada Penjelasan ada Nah ini dia Yang ini itu ada kayak tambah Apa Tuk apa Besar kecil volume Ini tambah volume Dikecilkan volume Dan ini kalau kita tekan sekali Kayaknya ditahan deh Coba ditahan Atau Ah ini dia Itu tandanya hidup ya Kayaknya ya Oke disini kita lanjut lagi Kalau misalkan disebelah kiri tadi itu Kita lihat secara seksama Kayak ada semacam Lubang untuk chargernya ya Nah ini Kalau misalkan kalian yang sebelah kiri tadi itu ya Ada kayak semacam lubang cabut portnya Kalau misalkan ini kita copot Nanti bakalan nampak cuy Untuk casnya ya Oh iya cuy Disini Fitur unik yang ada di dalam Playstone Gaming ini Ada LED nya ini ya Kalau misalkan kalian tekan Yang bagian tengah ini Tiga kali awal Nah nanti dia bisa mati Kalau kalian tekan tiga kali lagi Nah dia bakalan hidup Tekan lagi tiga kali lagi Bakalan kedip-kedip gitu ya Tuh kayak gini ya Kedip-kedipnya Dan kalau misalkan tekan lagi tiga kali Bisa kayak mati Hidup Gitu cuy Tuh redup-redup Nah kayak gitu ya Fitur unik dari Playstone G2 LED Lightning Gaming Wireless Nah ini bisa kita lihat disini Made for Gaming Oke Oke cuy Gimana menurut kalian Tentang Playstone G2 LED Gaming Wireless ini Jika kalian suka dengan Barang yang baru gue review ini Bisa kalian cek link Yang ada di deskripsi Dan juga Seperti biasa Playstone ini Menyediakan masih Tiga warna Yaitu warna merah Warna hijau Dan juga warna hitam ya cuy Tunggu apa lagi Harganya itu Kalau gak salah Kisaran 250 Sampai Di bawah-bawah 200 cuy Dan itu juga lagi Harga promo ya Oke Tanpa basa-basi Kita langsung Next ke Videonya cuy Oke cuy Disini udah tiba Di lokasi Yang kedua ya Disini sama juga Dengan yang sebelumnya Yaitu masih di Unlimited Zombie Dan juga disini sih Zombinya Standby kayaknya ya Ini kenapa Zombinya diem disini Nih Enak sih sebenarnya ya Kalau kayak GB Combat Di tempat-tempat Unlimited Gini cuy Tinggal membutuhkan Buff apa sih Energi ya Tuh Tuh Disini kalian bisa Pake alat melee ya Tinggal gini-gini aja sih Tuh jaga Tinggal pencet mundur-mundur aja sih Tinggal mundur Serang Mundur Serang Tuh Tuh Wuh gila Tuh Tuh Apakah zombie-nya datang lagi I don't know Minta sih Nembak-nembak aja sih cuy Ataupun serang-serang aja ya Tuh Tuh Gila Enak sih ini sumpah Apalagi pake Senjata G36C bosku ya Disini kan gue punya G36C nih Kalau kalian mau cara Ngehemat Cara yang tadi cuy Kalau pake Weapon Bisa pake G36C ARC CE Gitu kan Nih Tuh Tinggal ya Digin-ginikan aja sih Tapi sih menurutku Lebih enakan Pake yang Melee weapon aja cuy Disini aku mau coba Pake saw blade aja lah ya Kita coba pake saw blade Nih Kita coba pake saw blade Berapa Oh kayaknya lebih Kayaknya lebih enakan Pake apa deh Make cutting edge Karena Kita coba dalam Sekali serang dulu Sekali serang berapa 284 Sekali serang ya Kalau pake cutting edge Berapa Cutting edge 319 sih ya Pake cutting edge Lebih enak sih Tuh 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 Wih sumpah Apalagi pake buff Kita coba pake buff Nih kita coba pake buff yang gini Eh kuevevel aku si bisnya Kalau di BKOP Pake kuevevel cuy Tuh Oh gak nampak aja Pake senjata baru nampak nih Pake senjata Pake senjata Cuma kayak gini Tidak gini Apakah betul I don't know Gak tau apa yang terjadi Sumpah aku gak tau sih Susah sih Pake Apa air Kalau misalkan di zombie Zombie unlimited Gini enaknya Pake melee aja cuy Tuh Tuh Tengkel makan buff energi Max energi Tuh Wih gila Wih gila cuy Wih anjir Asyik ini Asyik Tuh Tuh Anjir Wah zombie zombie Ya udah habis point kucuk Tuh baru datang zombinya ya Oke lah cuy Kira-kira lokasinya Kayak begini ya cuy ya Oke cuy Disini Untuk lokasi yang ketiga itu Kalau kalian mau pake Senjata G36C Kalau kalian punya Stok G36C Kalian bisa Di dekat sini Bosku ya Ini tuh ada Di bagian Wap Red Wurton juga Di bagian ini nih Di bagian sini Tapi syaratnya Kalian harus jadi bandit ya Di bagian sini nih Gimana sih Nengoknya sih Disinilah Koordinatnya nih 28021 13102 Bosku ya disini Kalian taruh Kalian tegak disini Kalian taruh ammo Amo Kalau gak salah disini deh Seingatku ya Kemarin udah pernah coba sih Udah pernah nyoba Ntar kalian ninggal nunduk Tembak di bagian sini cuy Kita coba Apa dulu Kita coba trigger dulu Bentar Mana dia ya Oh ini nih 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 Hei bro 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 Ayo sini bro Yuk sini Yuk sini sini Ayo sini Tuh Kena gak sih Ayo sini 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 Nah Ayo sini Nah Tunggu Aku Aku lagi tempat kan nih cuy Biar untuk kalian Enakan Nah Nah dia kesini nih Sini 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 Nah ini cuy Udah Ini tinggal kalian tembak aja Eh Kena Cucuk Kena rumahnya Tolong Ya intinya sih Dekat sini cuy Kalau yang tempat tadi gagal cuy Kita kan lagi nunggu respawn nih ya Aku bakalan coba tes disini Bisa juga Ya intinya sih Kalau kalian ketemu NPC Yang ada di map Redwood Town Ataupun di map-map lain Yang pake pelindung kayak di depan itu Untuk kalian pancing sekali Abis itu udah Tembak bagian apanya ya Tunggu aku bersihin dulu yang lain nih 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 Ntar tar Ini rada susah sih Sumpah Nah kayak gini nih Nah Kayak gini cuy Nah kayak gini aku bilang tadi tuh Kalau misalkan kalian selamat ya Nih Nah kayak gini Kayak gini nih Nah Ya mati Ya kira-kira kayak gitu cuy Sumpah itu memang rada susah Yang satu ini Kalau kalian bisa ngelakukannya Kayak contoh yang pertama tadi itu Itu tadi sebenarnya udah Udah betul ya lokasinya Tapi gak sengaja pula headshot sama aku Jadi ya gagal gitu loh Lokasinya sih intinya tetap kayak gitu cuy Ya koordinasi Koordinasinya sama kok Jadi kalau kalian mau Coba GB combat Pakai G36C Dengan cara yang tadi Bisa dan itu 100% works ya cuy Oke disini kita bakalan coba Next lagi Lokasinya cuy Nih disini Nih disini nih Kalau kalian mau tolak Mau tau lokasinya Itu kalau kalian di map check Itu di bagian ini Secret chest Secret chest Nanti kalian datang Banyak zombie nih Wuh gila Bentar-bentar Aku mau coba lari Ah sakit cuy Kalau kalian mau cari aman Masuk ke dalam sini ya Nih panggil semua nih 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 Panggil semua mereka Suruh masuk ke bagian sini Nih nih chestnya tuh ya Aku gak bisa buka tuh Nah disini lokasinya Kalau kalian mau GB combat Busku ya Mau pake ini Eh salah Mau pake ini Cutting edge nih Tuh Tinggal gini-gini Tuh Ya kira-kira kayak gini lah cuy Lokasi yang Keberapa nih Aku gak tau Keempat apa Tuh 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 Wuh gila Wih serasa fps Sekarang kita lanjut aja lagi Ke lokasi yang selanjutnya Cuy Oke cuy Untuk tips yang kali ini Itu sebenarnya Di map-map gede Ataupun yang tidak sesuai Dengan combat kalian Atau kalian baru masuk Combat disitu Kan disini kan Rekomendasi combatnya Kan 95 Sedangkan gue Disini masih 8 9 combat gue ya Harusnya kalau misalkan kita tembak Itu ke zombie Tuh 9 anjir demiku Nah makanya itu Kalau misalkan map kalian gede Ataupun Combat kalian kecil Kalian harus pergi ke map Yang lebih gede cuy Disitu zombie nya level 93 deh Saya ingatku ya Itu 93 tuh Yaudah nih kalian tinggal Cicil-cicil aja Tembak-tembak aja cuy Disini gue mau coba Makan ini Makan ini aja Jadi makan buff Tinggal tembak-tembak ini Tuh Dia gak bakalan nyerang ya Kita bisa liat tuh Combat misteriku 3000 ya cuy Pake G36C sih Tuh Tuh Kayak gitu cuy Kalau pake RDS gak sampe anjir Gak sampe Berarti harus Menantang maut dulu nih Dia emang rada susah nih cuy Kalau misalkan di map gede Ini harus cari spot-spot yang enak ya Kayak gini nih Kalau SG sih agak jelek sih Menurutku ya Kalau RDS ya RDS sih jelek sih Untuk disini Enaknya pake G36C aja Ataupun ARC CE Kalau bisa sih Famas Tapi yang aku denger sih Famas itu apa ya Deres dura bosku ya Oke disini kita bakalan coba Next ke map yang selanjutnya Let's go Oke cuy Ini adalah lokasi terakhir Yaitu di map Desolate Desert bosku ya Yaitu bagian Boss Mutant yang ada Di bagian sini nih Nih bagian sini Nah disini sekali guys juga bisa GB combat ya cuy Tapi disini G36C aku udah panas anjir Gak apa-apa lah Kita coba contohkan Buat kalian yang mau GB combat ntar ya Nih Tuh Enak anjir Zombinya gak balik-balik Gak na na gitu loh Ya tapi kalian tahulah Senjata aku terbakar kan Dan pelurunya abis Nih kalau pake air disini Tuh Tuh ya Tapi namanya sih yang namanya Kalau GB combat Pake senjata sih ya Yaitu resikonya Antara habis dura Ataupun Panas senjatanya Ya kira-kira Kayak gitu cuy Gimana menurut kalian Untuk lokasi GB combat Yang terakhir ini cuy Sebenarnya juga sama Dengan lokasi yang ada Di mini boss Di red hutan Bossku ya Sama itu cuy Lokasinya cuy Lokasi boss red hutan Hampir sama kayak yang dulu Tinggal di bagian pojok kanan Bossku ya Boss yang kayak Kita boss game yang pertama kali Nah kira-kira Seperti itu Bossku ya Oke lah bosku semuanya Mungkin sekiranya Sampai disini dulu Konten kita kali ini cuy Gimana menurut kalian cuy Menurut kalian Enakan yang di cara pertama Cara kedua Atau yang seterusnya cuy Menurut aku sih Lebih enak yang mele Bossku ya Yaitu yang di map Apa red hutan Sama map uzman itu tuh Enak sumpah Make cutting edge Ataupun saw blade Itu enak Kalau misalkan Make senjata G36C ARCCE M4CE Ataupun KSGCE Ataupun juga RDSCE Itu Ya kalian tau lah Panas ntar kan Senjatanya itu panas Dan juga Menguras ammo Dan juga Menguras Apa kalian Nano plastik kalian cuy Oke lah Kira-kira sampai disini dulu Gimana menurut kalian Jika kalian suka dengan Konten kita kali ini Jangan lupa di like Kalau gak suka Silahkan dislike aja ya Bossku ya Sampai jumpa Di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax